Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Jadi yang pertama saya lihat, ini adalah bulan yang train dengan Saturnus dan Merkurius. Dan Merkurius itu sedang station, dan kita lihat stationnya cukup besar. Kalau penggambarannya di sini, lingkarannya itu cukup besar. Dan kalau kita lihat secara detail, kita lihat Merkuriusnya saja. Ini hari ini, sama dengan tadi, cuma beda itu saja, beda chart. Kemudian kita tambah waktu satu minggu di sebelah bawah ini, kanan saya tambahkan. Tanggal 21, Merkurius Retro sudah sampai 6 derajat. Tanggal 28, Merkurius sudah ada di Capricorn lagi. Bulan Februari tanggal 4, dia station. Setelah melewati Pluto dan Juno. Jadi kalau diteruskan, tanggal 11 Februarinya, dia sudah kembali maju ke depan. Jadi nomor satu yang saya sampaikan, ingatkan bahwa yang namanya Merkurius itu memang karena planet yang relatif, yang paling dekat dengan matahari, maka dia berjalan lebih cepat. Dan dia termasuk yang paling sering retro. Paling sering retro itu, kalau dari pandangan bumi, itu sepertinya berjalan mundur. Seperti tadi, derajatnya mundur sampai yang tadinya sudah Aquarius kembali ke Capricorn. Kemudian dia berjalan maju lagi. Tapi aktualnya, sebenarnya itu dia nggak mundur. Hanya dia berada di ellipse. Di tempat di mana dari pandangan bumi, dia seolah-olah mundur. Tapi kalau secara astrologi, ini memang situasi di mana kita perlu untuk jauh lebih berhati-hati. Karena kemungkinan untuk salah bicara, salah informasi, salah kirim pesan, itu sangat tinggi. Dan itu biasanya yang nomor satu orang bicara. Tapi sebenarnya jauh lebih dalam daripada itu. Dan Merkurius itu adalah pengaturnya Gemini serta Virgo. Jadi dua zodiac itu yang di setiap orang yang punya energi dari Merkurius ini, Gemini maupun Virgo, itu kental ya. Entah dari matahari, dari bulan, dari ascendant, dari Venus, dari Merkuriusnya sendiri, dari cat lahirnya. Maka mungkin akan terpengaruh, tapi lebih tepatnya, besarnya pengaruh itu dilihat dari derajatnya. Apakah memang di derajat yang dilewati ketika Merkurius bergerak? Tapi karena Merkurius geraknya cukup jauh ya tadi, dari Aquarius sampai Capricorn, banyak yang punya kemungkinan untuk ketemu energi ini langsung terkena ke diri pribadi. Anyway, nothing's bad. Kalau menurut saya, setiap masa Merkurius retro itu selalu kita memang harus lebih hati-hati. Selama kita tidak punya rahasia yang begitu besar, kita tidak punya alasan untuk khawatir. Salah kirim pesan atau salah kirim file. Tapi kalau kita hati-hati, benar. Dan kita melakukan semua dengan positif. Artinya, kalaupun tidak sengaja salah kita yang mungkin melakukan kesalahan atau orang lain melakukan kesalahan, biasanya cara memperbaikinya juga tidak terlalu susah. Jadi, sering terjadi. A bit annoying, kind of annoying buat beberapa, tetapi sangat mudah untuk bisa diatasi. Dan biasanya kalau saya punya masalah dengan gadgetnya saya, mau komputer, mau HP, ini memang saatnya ganti sesuatu. Kadang kena kabelnya, kabel listriknya, kadang kena memorinya, kadang apapun bisa terjadi. Dan itu kadang-kadang kita tidak bisa kendaliin. Jadi, diterima saja semua masalah itu pasti ada alasannya. Barangkali pada saat itu juga ada hal yang harusnya sudah dilihat sebagai peringatan, oh ini harus ganti kabel, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Sampai pada titik Merkurius Retro itu biasanya kita tidak punya pilihan, kecuali memang harus mengganti kabel tersebut. Misalnya seperti itu. It's okay, it's fine. Dan kalau kita lihat hari ini, khususnya hari ini, ada di Gemini sendiri kan sebenarnya sudah masuk dari kemarin. Ketika kita membahas tentang kita sebaiknya melakukan apa yang terbaik ke depan. Nah, karena sekarang ada fungsi dari Saturnus dan Merkurius Station, maka kayaknya sekarang kita mulai memilah pilihan kita dengan membandingkan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai apapun keinginan kita. Masuk akal atau tidak, visible atau tidak. Yaitu sudah ada alamiahnya kita selalu membandingkan dengan situasi yang ada sekarang. And take your time. Ya, jadi kalau di sini kan gambar energi Gemini-nya itu terlihat dari gambar burungnya ini ya, kita mulai ngobrolin gitu ya. Nggak penting hasil akhirnya, result itu belakangan. Yang penting kita bahas dulu, kita diskusikan secara mendalam berbagai kemungkinannya. Dan kita masih mikirin apa yang diomongin kemarin dan hari ini juga kita terbuka pikirannya untuk sesuatu. Tapi kayaknya memang kita sudah mulai bisa melihat gelagat bahwa memang harus ada yang diubah dibandingkan dengan apa yang ada di masa lalu. Dan oleh sebab itu kita perlu untuk melihat, kalaupun ada perubahan seharusnya bagaimana, aturan mainnya gimana. Nah, perubahan ini juga keluar dari satu kartu yang keluar jumping ini. You are at the end of a cycle in your life. Call upon your angels to comfort you and to guide you to your next step. Happiness awaits you now. Jadi, ini kan penggambarannya masa lalu dibandingkan masa depan lebih keren masa depan lah gitu ya. Happiness awaits you now. Kayaknya masa lalu nggak happy. Jadi, mungkin yang kalimat terakhir itu kita nggak terlalu masukkan aja. Karena ini adalah kelompok ya. Kelompok yang sudah tahu caranya mencari kebahagiaan di situasi yang seperti apapun. Kesedihan, kekhawatiran, kemarahan, itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi, kita tidak pernah kehilangan core-nya kita, kemampuan kita untuk mencari balance dalam hidup itu yang paling penting dari kita. Anyway, fungsi atau informasi utama dari kartu ini adalah, ini adalah akhir dari satu periode besar yang saya cerita kemarin. Itu adalah, saya melihatnya dari Jupiter yang dari Pisces mulai masuk ke, salah, dari Aquarius masuk ke Pisces. Sehingga memang perubahan itu masih merupakan yang utama. Karena Pisces itu sendiri adalah zodiac transformasi, perubahan. Kembali lagi di sini, happiness ya yang mungkin harus kita fokuskan. Jadi, sebenarnya kita sudah tahu kok caranya mencari kebahagiaan. Dan ini kartu pernah keluar juga kalau teman-teman ingat. Mungkin dua bulan lalu. Ini juga sama. Joy, play, apa coba yang kurang jelas bagaimana. Dua kartu ini sendiri hampir sama ceritanya. Dalam hal apa? Relationship. Your primary relationship is with yourself and God. Ya, jadi kalau di sini yang namanya hubungan itu adalah dengan diri sendiri, dengan Tuhannya kita. Dan kalau itu kita bisa bereskan, maka semua hubungan dengan apapun pihak yang lain itu akan mengikuti. Kalau kita baik-baik saja hubungannya dengan diri kita sendiri. Kita nggak pernah memusuhi diri kita. Rasanya aneh kan memusuhi diri kita. Tapi itu biasanya sumber dari semua masalah itu itu. We don't love ourselves enough. Itu masalah paling besar. Jadi itu yang paling sering diceritakan di dalam channel ini. Bagaimana kita menemukan diri kita itu cukup. Diri kita itu begitu cantik kan. Dan kita mensyukuri diri kita apa adanya sebagaimana diberikan oleh yang maha kuasa. Dan begitu kita berdamai dengan diri kita, kita bisa membuka batin kita, berkomunikasi dengan leluasa, dengan pencipta kita, kita akan lebih tenang. Dan ketika kita tenang, kita nggak kehausan, tanda petik, kita tidak merasa kehilangan, kekurangan, segala macam itu, maka hubungan kita dengan yang lain juga menjadi jauh lebih nyaman. Itu memang rumusnya begitu. Di semua yang membicarakan tentang spiritualitas dan kesehatan mental, memang utamanya adalah itu. Bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Ini celebration kan ya. Jadi kita lihat yang belakang aja. Iya, challenge-nya. Iya, ini celebration dan kita mulai masuk satu hal yang baru, tetapi kita nggak terlalu mungkin karena challenge ya. Kita masih nggak percaya diri. It's okay. Ini advice-nya. Advice-nya jangan terlalu khawatir ya, karena ini kan semua kecemasan, bingung seolah-olah semuanya serba susah. Kita ikuti aja terus perjalanan atau transformasi ini. Karena sebenarnya arah dari perjalanan, transformasi, perubahan ini adalah menuju healing. Mencari ke posisi yang jauh lebih membahagiakan. Jadi bukan yang kemarin tidak bahagia, tetapi tempat yang berikut itu adalah kita semakin mampu menemukan kebahagiaan tanpa harus lebih banyak syarat. Pets are here as your teachers and healers. Jadi, kalau di sini secara harfiah, ya mungkin kita yang punya pets ya, anak bul, itu mereka bisa menjadi guru kita, tanda petik bagaimana mereka bereaksi terhadap keseharian dan kita mengambil hikmahnya dari situ. Dan karena memang biasanya mereka membawa kebahagiaan dan terutama kalau yang terpancar dari kita juga kebahagiaan, ya kan larinya ke kita kebahagiaan lagi. Jadi, kalau saya suka sedih gitu ya, ngelihat orang punya pets ya, tapi isinya penuh kemarahan. Jadi, petsnya itu kayak di-abuse gitu. Saya sedih banget ya ngelihatnya, tapi ya mau ngomong apa, apa yang diperlakukan ke hewan itu kan apa yang terpancar dari kita. Kalau kita semakin meng-abuse hewan peliharaan kita, mereka kan juga semakin unkind ke kita gitu loh. Jadi, ya gitu aja. Oke, benita inderas dari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.